Sepasang cermin naga jilid sembilan. Tiga orang itu terpental. Hu Beng Kui dapat mementalkan lawannya meskipun ia juga terdorong, nenek naga bumi mengeluh dan berkejap. Ia sungguh kaget oleh ketangguhan lawan yang luar biasa. Tapi karena Hekbong Xiao Jin membantunya dan ia penasaran oleh kehebatan lawan maka nenek ini melengking dan menyerang lagi, menusuk dan menampar sementara Hekbong Xiao Jin di bawah sana mencengkeram, iblis ini melejit dan kembali hendak mencomot selangkangan Hu Beng Kui. Rupanya kesukaan iblis ini memang di daerah itu. Tapi ketika Hu Beng Kui menangkis dan mengeram marah maka keduanya kembali terpelanting, pukulan membalik dan Hu Beng Kui mengandalkan KH Ibal Sin Kang Nyatu. Pendekar ini akhirnya membentak dan berkelebat. Dan ketika Hekbong Xiao Jin mencabut sabitnya dan berseru agar nenek naga bumi juga mencabut senjatanya maka Hu Beng Kui berseru keras mencabut pedangnya pula, berkeredep dan menangkis dan tiga senjata tajam bertemu di udara, memunkretkan bunga api dan nenek iblis serta Hekbong Xiao Jin terhuyung. Untuk kesekian kalinya pula mereka ditahan si jago pedang, bukan main hebatnya si pendekar buntung itu. Tapi karena mereka marah dan nenek naga bumi kian penasaran tiba-tiba nenek ini memekik panjang dan senjatanya yang aneh, benang dan jarum emas menyambar bertubi-tubi ke seluruh tubuh Hu Beng Kui. Kering, kerang terjadilah pertandingan seru. Itu. Untuk kedua kali si jago pedang ini menghadapi lawannya, malah bertambah seorang. Pedang bergerak dan kemanapun lawan menyambar di situ pasti dihadang senjatanya, sabit dan benang atau jarum emas selalu terpental. Dan ketika Hu Beng Kui berseru keras dan membalas dengan giam, lo kiam sutnya atau lemu pedang maut yang kini diisi tenaga sakti KH Ibal Sin Keng maka tak lama kemudian pedangnya lenyap dan selalu mendahului gerakan lawan, menyentek dan menusuk dan kini kemahiran bermain senjata ditunjukkan si jago pedang ini. Hu Beng Kui berkelebat dan lenyap dalam bayangan seribu dewanya, Jing, Sian Eng. Dan ketika lawan terkejut dan terdesak maka jeritan pertama terdengar dari mulut nenek naga bumi ketika pundaknya terkena. Kerat nenek ini sompal pundaknya. Daging pundaknya terkuat, kekebalannya tak dapat mengatasi ketajaman pedang di tangan lawan, atau, lebih tepat, nenek naga bumi tak mampu menerima kehebatan KH Ibal Sin Keng yang dipakai pendekar itu lewat pedangnya. Pedang di tangan pendekar ini telah penuh tenaga sakti dan tak mungkin nenek itu kuat. Dewi naga bumi memekik dan marah tapi juga gentar. Dan ketika Hu Beng Kui kembali membuat gerak memutar dan sabit di tangan Hek Bong Xiao Jin ditangkisnya menyilang maka pedang meluncur cepat menyambar pelipis si setan cebol ini. Kerat pipi si cebol pun menjadi korban. Hek Bong Xiao Jin menjerit memekik tinggi, tadi sudah mengelak tapi kalah cepat. Gerak pedang di tangan lawan terlampau luar biasa, Hu Beng Kui betul-betul seorang ahli pedang tingkat atas. Dan ketika dua orang itu terdesak mundur dan nenek naga bumi kewalahan menahan gerakan pedang maka pedang dan jarumnya putus di babat pedang. Kering terang kagetlah nenek ini. Apalah yang dipertunjukkan lawannya itu betul-betul luar biasa, dia selalu kalah melawan tenaga yang dasyat. Dan ketika Hek Bong Xiao Jin juga terbabat ujung sabitnya dan berteriak gentar tiba-tiba si setan cebol itu berjungkir balik dan melarikan diri. Nenek si luman, tobat. Jago pedang ini benar-benar bukan tandingan kita. Ayah si nenek tersentak. Kau merat, Xiao Jin? Kau meninggalkan aku? Keparat, kalau begitu biar lain kali kita bertemu lagi, Hu Beng Kui. Kau memang hebat dan biarku akui kepandayanmu nenek naga bumi berjungkir balik, melepas sisa jarumnya dan senjata berbahaya ini menyambar matuhu Beng Kui. Si jago pedang menangkis dan jarum yang sudah putus itu menjadi putus lagi, runtuh dan lawan pun melarikan diri di sana. Dan ketika nenek iblis itu menghilang dan Hek Bong Xiao Jin juga lenyap mendahului temannya maka Hu Beng Kui mengusap keringat tertawa bergelak. Haha, sekarang kau tahu kelihayanku, nenek si luman. Tapi, ayah serahkan dulu muridku Hu Beng. Kui teringat, berkelebat dan mengejar namun lawan meledakan semacam granat, kabur dan memaki-maki pendekar itu. Dan ketika Hu Beng Kui tertegun dan terhalang pandangannya tiba-tiba ia teringat putrinya dan kembali berkelebat ke tempat semula, khawatir meninggalkan putrinya itu karena musuh bisa berbuat curang. Jangan-jangan ada iblis yang lain lagi yang mengganggu putrinya. Tapi melihat suat lian bersama di di atas pohon dalam keadaan tak sadar tiba-tiba pendekar ini lega dan melayang ke atas, mengetuk belakang kepala putrinya. Lian, Ji, bangun. Suat lian sadar. Dia disambar dan diturunkan ayahnya, memuka matu dan kaget tapi kagum. Dan ketika dia tak melihat lagi di mana lawan ayahnya itu maka ayahnya tertawa berkata bahwa lawan sudah melarikan diri. Nenek si luman itu gentar. Dia ketakutan atas kesaktianku. Hektometer, dan ayah tak merampas haukam suheng gadis ini teringat. Mana dia, Yah? Kenapa tak ada? Seng ayah mendingkol. Nenek itu melempar granat. Lian, Ji. Aku terhalang dan tak mampu mengejarnya. Biarlah nanti kita kejar lagi dan kurampas haukam suhengmu itu. Suat lian tak puas, ayah membiarkannya lari? Kenapa tidak terus mengejarnya sampai dapat? Eh, kau anak siluman macam apa? Aku terpaksa kembali karena teringat kau, bocah. Kalau tak ada kau di sini tentu ku kejar dan ku teruskan niatku. Tadi Hak Bong Xiao Jin juga muncul, aku khawatir setan yang lain datang dan mengganggu dirimul. Hak Bong Xiao Jin? Ya, dia ternyata menemani nenek itu. Mereka berdua mengeroyoku tapi dapat ku usir pergi. Hektometer, kau hebat, Yah. Kepandayanmu sekarang benar-benar tinggi sekali. Dengan begini kau dapat menjagoi dunia. Haha, menjagoi apa? Jangan melantur anak setan. Hayo kita cari mereka itu dan juga Kim M. U. Eng. Hu Beng Kui beklebat, menyambar puterinya dan Suat Lian terkejut. Kata-kata ayahnya mengandung ancaman yang membuat Suat Lian ngeri. Maka membet dan menarik lepas dirinya tiba-tiba gadis ini berhenti. Yah, nanti dulu. Apa maksudmu mencari Kim M. U. Eng? Eh, kenapa tanya? Bukankah untuk membalas kekalahanku dulu seng ayah berhenti pula terbelalak. Dan aku ingin merobohkan pendekar rambut emas itu. Suat Lian. Ingin ku lihat berapa jurus sekarang dia dapat bertahan, haha. Hektometer, kalau begini tak adil. Ayah sekarang sudah memiliki kepandayan begitu tinggi, Kim M. U. Eng tentu tak dapat melawanmu. Biarlah, itu yang ingin ku tunjukkan kepadanya, Lian Ji. Aku ingin agar dia tahu bahwa Hu Beng Kui sekarang bukan Hu Beng Kui yang dulu. Tidak, biar aku yang menghadapinya, yah. Kau tak usah maju dan biar aku yang membalas kekalahanmu. Aku masih ragu. Tanda petik. Memangnya kenapa? Membalas kekalahan harus dilakukan dengan jujur, ayah. Kalau kau mempergunakan ilmu, ilmu yang bukan milikmu sendiri maka hal ini kurang sportif. Tidak, biar aku yang mau dan kau tinggal menonton lalu tak mau ayahnya membantah gadis ini berkelebat dan mengajak ayahnya pergi. Tentu saja tak mau ayahnya itu mengalahkan Kim M. U. Eng dengan ilmu yang bukan miliknya sendiri. Dan begitu gadis ini memotong ayahnya dan tak mau berbantah lagi maka Hu Beng Kui pun terkejut tapi tertawa bergelak, mengejar dan akhirnya ganti menyambar puterinya ini. Jago pedang itu tahu apa yang terjadi di dalam pikiran anak perempuannya ini, maka begitu membetot dan menarik tangan puterinya jago tua ini pun mengerahkan kesaktiannya membawa anaknya terbang. Baik, boleh, anak manis. Begitu juga sama dan biar kulihat kepandayanmu sekarang menghadapi Kim M. U. Eng. Hu Beng Kui tak bicara lagi. Dia sudah membawa puterinya terbang seperti setan, berkelebat dan lenyap di antara pohon-pohon besar. Dan ketika dua orang ini tak diketahui lagi kemana perginya maka bekas pertempuran itu pun sunyi kembali dan tak meninggalkan sesuatu yang istimewa. Dua bulan setelah kejadian di Bukit Malaikat. Hari itu dunia Kang Ou geger. Bukan oleh berita cermin naga melainkan oleh ulah enam tokoh iblis yang selama delapan minggu ini mengamuk, Hong Tong, Hong San dan partai-partai lain gempar. Ketua-ketua mereka diculik dan dibawa enam tokoh iblis dunia itu, yang tentu saja memiliki kesaktian tinggi dan hanya Sian Su sajalah yang mampu menundukan mereka. Dan ketika satu demi satu semua ketua-ketua partai itu diculik dan dibawa dari partainya maka Hong Tong, Hong San dan lain-lain bersatu. Kejadian berawal dari kemarahan enam iblis dunia itu. Seperti diketahui, mereka gagal mendapatkan cermin naga. Barang yang dilontar Bu Beng Sian Su, ke angkasa dan akhirnya jatuh di utara dan selatan itu tak mereka temui camkong dan kawan-kawannya marah. Mereka lalu menumpahkan kemarahan pada ketua-ketua partai yang dulu melihat pertandingan mereka di Bukit Malaikat, menyaksikan kekalahan mereka pula dari si kakek dewa Bu Beng Sian Su. Dan karena cermin naga tak mereka temukan dan enam orang itu gusar maka mereka mendatangi ketua-ketua pantai ini dan menangkapnya. Mula, mula yang diciduk adalah ketua Hong San, yang Te Chin Jin. Sebagai mana diketahui Tosu ini dulu melihat pertandingan di Bukit Malaikat, bersama teman-temannya Ciusa Tosu dan Bikong Hwasio, bersama pendekar Rambut Emas dan Suat Lian, Putri Si Jago Pedang Houtai Hiap itu. Dan karena Tosu ini menonton dan menyaksikan kekalahan enam iblis dunia maka Tok Ork, iblis pemakan hati dan jantung itu mendapat tugas menghajar ketua Hong San ini. Kau bekas Tosu bau itu, aku yang lain. Cam Kong memberi perintah, mengambil kesepakatan bersama yang lain bahwa masing-masing membekuk dan menculik ketua-ketua partai yang dulu menonton kekalahan mereka. Di samping melampiaskan kemarahan juga bermaksud untuk menghajar orang-orang ini, yang berani melihat mereka terjungkal menghadapi Bu Beng Sian Su. Dan ketika hari itu Tok Kong ke Hong San dan di sana iblis berpakaian. Hitam-hitam ini mencari yang tecinjin maka geger dan gemparlah partai persilatan itu. Aku mencari ketua kalian. Suruh dia keluar. Para murid jatuh bangun. Tok Ong mengebut dan membuat anak murid Hong San tunggang-langgang, tentu saja bukan lawannya dan iblis tinggi besar ini mendaki puncak. Dengan kemarahan dan rasa geram dia memanggil, manggil yang tecinjin. Dan ketika yang tecinjin diberitahu dan bercat mendengar kedatangan iblis itu maka Tok Ong tahu-tahu sudah berada di depannya, berkelebat seperti siluman. Hei, kau ikut aku, Tosu Bawu Ayo berangkat dan kesinilah Tok Ong menyambar, dikelit tapi jari kakek iblis itu menjulur maju. Kemana pun yang tecinjin mengelap ke situ pula jari kakek ini membayangi. Dan karena yang tecinjin pucat dan gentar akhirnya Tosu ini berteriak dan mencabut pedangnya. Terang, terang. Kuku jari Tok Ong yang dibabat mengeluarkan suara nyaring. Yang tecinjin terkejut dan kaget, Tok Ong mendengus dan kakek ini menggeram, terpaksa ketua Hong San itu membentak berjungkir balik, menjauhkan diri. Dan ketika Tok Ong menjadi tak sabar dan ingin membunuh tiba-tiba wakil ketua dan murid-murid kepala Hong San Pai menyerang menolong pemimpinnya. Tok Ong, kau iblis keparat, singkrat pedang wakil ketua membacok pinggang, membalik dan. Sute yang tecinjin terpekik. Dia yang menyerang malah berbalik terluka, pedangnya tadi mengenai telinga dan putuslah telinga Tosu ini. Sang Tosu menjerit dan anak murid yang lain kaget. Tujuh di antaranya yang menyerang sudah mengalami nasib sama seperti wakil ketua Hong San itu, senjata membalik dan makan tuan, ada yang terkerat telinganya dan ada pula yang terkerat hidungnya. Tok Ong memang bukan lawan orang-orang ini. Dan ketika semuanya tunggang langgang dan kaget dengan luka-luka maka yang tecinjit, yang pucat dan gentar menghadapi Tok Ong tiba-tiba melarikan diri. Hei, kemana kau Tok Ong menjadi marah, mengobrak abrik tempat itu dan akhirnya gegeplah Hong San Tok Ong tak boleh membunuh karena mereka karena sudah bersepakat untuk menangkap tawanan hidup-hidup, mereka sebenarnya hendak menukarkan tawanan itu kepada Sian Su, penukar cermin naga yang mereka cari-cari. Dan ketika yang tecincin menghilang dan Tok Ong mengobrak abrik maka kakek iblis ini memporak, porandakan partai Hong San, mencari dan akhirnya mendapatkan ketua Hong San itu. Kiranya di dalam takut dan jerihnya Tosu ini sampai melupakan derajat, dia tak ingat kedudukannya sebagai ketua partai. Dan ketika tempat persembunyiannya ketemu dan Tok Ong hampir menangkapnya mendadak Tosu ini berkelebat dan lari turun gunung, kelebahkan. Tok Ong, kau iblis keparat. Apa kesalahan Pinto kepadamu? Ada dosa Pinto. Hem, dosamu adalah karena kau menyaksikan pertandingan di Bukit Malaikat, Tosu. Kau menjadi saksi atas kekalahan kami di tangan Bu Beng Sian Su. Ah, itu Pinto tak sengaja. Dan lagi bukan hanya Pinto sendiri yang menonton. Benar, dan teman-temanku yang lain juga akan menangkapi teman-temanmu itu, Tosu Bau. Sekarang menyerah dan kemari lahut lengan Tok. Ong terulur, memanjang dan tahu-tahu yang Te Chin Jin terpakik. Dia yang berlari turun gunung tiba-tiba berhenti, tubuhnya terangkat dan tertangkaplah Tosu itu. Yang Te Chin Jin menjerit-jerit. Dan ketika ia meronta namun lehernya dicengkeram tiba-tiba Tosu ini dibanting dan diinjak. Nge Ketua Hang San itu mengeluh. Tok Ong memang hebat, terlampau hebat. Kakek ini bukan tandingannya karena dia adalah tandingan kakek-kakek gurunya yang telah meninggal. Tok Ong adalah tokoh yang usianya sudah 200an tahun, dia termasuk bayi di tangan kakek ini. Dan ketika Yang Te Chin Jin mengeluh dan dibanting keras maka Tok Ong melempar sebuah tali dan tergubat tubuh Ketua Hang San itu seperti babi dijerat, dibelit-belit dan akhirnya Tosu Ketua Hang San ini diseret sepanjang jalan. Tok Ong menarik DN menghela tubuh korbannya itu seperti anjing, tentu saja Seng Ketua Hang San berteriak-teriak sepanjang jalan. Tapi ketika Tok Ong mendupak mulutnya dan menotok jalan darah di bawah rahang akhirnya Yang Te Chin Jin tak dapat berkeokauk dan menderita sepanjang jalan seperti anak kecil di tangan Tok Ong yang sakti. Begitulah, dan bagaimana dengan yang lain? Sama saja, Gin Sok. Ketua Leong San Pang juga tidak dibiarkan selamat. Sahabat Yang Te Chin Jin ini pun didatangi pemburunya, kebetulan Cam Kong sendiri, datang dan mengobrak abrik markas Leong San Pang itu. Dan ketika Chius melawan namun jelas bukan tandingan pembunuh petir ini maka Ketua Leong San itu pun diculik dan dibawa. Dan berturut-turut yang lain juga mengalami nasib serupa. Bik Ngo Sio, Ketua Siulim juga menjadi korban. Yang menangkap adalah Hak Bong Siao Jin, kakek cebol yang amat sakti itu, yang memang bukan tandingan Ho Sio ini. Dan ketika ketua-ketua yang lain juga didatangi dan dibawa pergi iblis dunia yang lain maka hari itu, dua bulan setelah kejadian di Bukit Malaikat anak-anak murid dari partai-partai yang kehilangan ketuanya berkumpul. Mereka meminta tolong sana-sini, gagal dan tak berhasil. Kesaktian dan kehebatan Cham Kong dan kawan-kawannya itu memang tak ada yang menandingi, kecuali Sian Su tapi karena Bu Beng Sian Su tokoh misterius yang tak gampang dicari dan kakek dewa itu datang dan pergi seperti siluman maka yang Cito Su, wakil Hang San yang terkerat telinganya itu putus asa. Kalau begini habislah nasib kita. Tak ada seorang pun di antara kita yang dapat menandingi enam iblis dunia itu. Lalu apa lagi yang diharap? Saudara-saudara, kita sebaiknya pulang dan kembali. Atau kita tak berkecimpung lagi di dunia Kang O dan kita menjadi orang biasa. Benar, bilang Ho Sio, Sute Bikong, mengangguk. Pin Cheng juga tak tahu harus melakukan apa, yang Cito Tiang. Kalau kita semua tak ada yang mampu menghadapi enam iblis itu biarlah Pin Cheng bubarkan Siulim dan hidup sebagai orang awam. Nanti dulu, seseorang melompat. Bagaimana kalau kita ke Bukit Malaikat? Bukankah kita dapat melaporkan pada Sian Su? Hem, Bu Beng Sian Su tak selamanya di Bukit Malaikat, Cia Kak Totiang. Manusia Dewa itu tak dapat dirabah di mana beradanya. Pin Cheng sudah kesana dan gagal, kalau Totiang ingin kesana silahkan, tapi Pin Cheng sudah dua kali kesitu. Bagaimana dengan Kim Mou Eng bilang Ho Sio tertegun? Kim Mou Eng adalah muridnya, bilang Lo Su Hu. Kalau kita tak dapat menemukan Sian Su barangkali lewat pendekar rambut emas ini kita dapat minta bantuan. Hektometer, Pin Cheng tak tahu di mana beradanya Kim Mou Eng pula. Siapa di antara saudara-saudara yang tahu? Kita dapat mencari, kita menyebar. Dan sementara itu ketua kita, Hektometer, bilang menggeleng, tidak, percuma saja, Totiang. Kalaupun ketemu barangkali ketua kita sudah tewas di tangan iblis-iblis jahat itu. Tapi mereka tak dibunuh, mereka hanya diculik. Kenapa putus asa dan patah semangat? Bilang Lo Su Hu. Kalau Pinto ketemu Kim Mou Eng tentu Pinto akan coba meminta bantuannya dan barangkali dia dapat menghadapi enam iblis dunia itu. Keadaan tiba-tiba ribut. Kim Mou Eng, nama yang dijagokan mendadak mencuat, semua orang sudah tahu kelihayan pendekar rambut emas itu dan menjadi lebih dapat diandalkan lagi karena Kim Mou Eng adalah murid Sian Su, kakek dewa itu. Dan ketika semua membicarakan nama ini dan menyebut-nyebut Kim Mou Eng dengan hangat mendadak bayangan berambut keemasan muncul dan berkelebat, datang. Saudara-saudara, aku tak sanggup. Terus terang hanya guruku yang mampu menghadapi dan menundukkan enam iblis dunia itu. Biarlah aku yang mencarinya dan memberitahukan semua ini. Tanda petik. Kim Mou Eng muncul, mengejutkan semua orang tapi semua tiba-tiba menjadi gembira. Tapi mendengar kata-kata terakhir itu dan Kim Mou Eng tampak kuyuh maka orang pun tertegun dan kaget. Maaf, tidakkah kalian dengar musibah yang menimpaku? Isteriku terbunuh, Cui Nghyong, orang. Orang gagah. Dan anakku pun diculik di mana sampai sekarang aku belum dapat mengambilnya. Aku bukan tandingan mereka. Orang, orang tertegun. Kim Tai Hiap, Ciu Kak Tosu Maju Selangkah, tiba-tiba berkata. Maaf kami lupa. Kalau begitu kau carilah gurumu. Tolong bantu kami dan laporkan bahwa ketua kami diculik dan dibawa enam iblis dunia itu. Kalau Sian Su tak menolong lalu siap alak. Aku akan mencari Su Hu, Kim Mou Eng mengangguk. Tapi juga tak dapatku janjikan segera ketemu, Ciu Kak Totiang. Kedatangan dan kepergian Su Hu tak seorang pun mengetahuinya, termasuk aku. Bagaimana kalau terlambat inilah, aku juga bingung. HMM, seseorang tiba-tiba maju. Bagaimana kalau kita mencari orang pandai dengan jalan pibu? Sementara Kim Tai Hiap mencari gurunya yayarlah kita berusaha juga dengan mencari seorang jago, Ciu Kak Tzu. Heng. Dan kalau perlu mengangkat orang pandai ini sebagai Beng Cu, pemimpin dunia persilatan. Semua orang tertegun. Yang bicara itu adalah Suon Hang Tojiyo, adik atau Sute Suon Chong Tojin, wakil ketua Kun Lun Suon Chong Tojin juga diciduk dan dibawa enam iblis dunia itu. Ketua Kun Lun ini tak berdaya dan kini Suon Hang datang berkumpul bersama wakil-wakil keketua partai yang lain, yang Ciu Tzu dan Ciu Kak Tzu itu serta yang lain-lain. Dan ketika semua orang memandangnya dan ada yang terkejut mengerutkan kening maka Tzu ini, wakil ketua Kun Lun bicara lagi. Saudara-saudara, bantuan yang kita mintakan pada Kim Tai Hiap sebaiknya jangan terlalu digantungkan. Kita juga harus berusaha sendiri, apalagi Kim Tai Hiap telah memberitahu kita bahwa gurunya itu sukar dicari dan ia pun tak menjanjikan pasti ketemu. Dan karena semuanya ini belum pasti padahal kita harus secepatnya menolong ketua-ketua kita maka sebaiknya kita mengadakan pibu dan mencari seorang Beng Cu. Siapa dapat menolong ketua kita itu maka dialah Beng Cu dan pemimpin dunia. Siapa setuju? Orang-orang tiba-tiba mengangguk. Mereka setuju dan tentu saja girang, ini jalan paling bagus di samping mengharap bantuan Sian Su, betapapun kakek dewa itu jelas-jelas telah dapat mengalahkan enam iblis dunia. Tapi mengerutkan kening bertanya perlahan tiba-tiba bilang, wakil Siulim bertanya. Nanti dulu, apakah mencari Beng Cu dengan jalan pibu tidak terlalu lama, Suan Hang Totiang? Bagaimana kalau disebarkan berita saja bahwa siapa dapat membebaskan ketua kita maka dialah Beng Cu yang langsung kita angkat? Mencari dan mengumpulkan orang-orang gagah lalu mengadakan pibu terlalu lama, Totiang. Sebaiknya Pin Cheng usulkan dibuat semacam sayembara saja siapa dapat membebaskan ketua-ketua kita maka dialah Beng Cu sekaligus Raja Persilatan. Benar, Yang Chi tiba-tiba mengangguk. Pinto setuju dengan kata-kata bilang lo Suhu, Suan Hang Tzu Heng. Toh pertandingan menghadapi enam iblis dunia itu juga sudah merupakan pibu yang jauh lebih dasyat dan menegangkan daripada biasanya. Yang lain-lain tiba-tiba setuju. Semua orang ribut mengangkat tangan, apa yang telah diusulkan Suan Hang Totiang malah disempurnakan oleh bilang Hwesio, semua sependapat dan sepikiran. Dan ketika semuanya ribut menyetujui kata-kata bilang Jan Yang Chi maka Suan Hang Totiang mengangguk dengan metu bersinar-sinar. Betul, Pin sependapat, Tu Heng. Dan sekarang juga rupanya kita dapat menyebarkan berita ini. Tapi adakah kira-kira yang dapat melakukan itu sepotong pertanyaan sinis tiba-tiba mengecilkan semangat. Pin ceng tidak menciutkan harapan, saudara-saudara. Tapi melihat betapa susahnya kita mencari orang lihai barangkali maksud ini pun kandas di tengah jalan. Semua tertegun. Kwe Ibi Ho Siang, Wakil Ketua Go Bong Pai telah bicara. Semua jadi teringat betapa susahnya mencari bantuan. Kata-kata ini pun ada benarnya. Tapi Suan Hang Toti Jin yang tak mau patah semangat dan dikecilkan oleh tanggapan itu tiba-tiba mengangkat kepala. Kwe Ibi Lo Suhu, kalau kita selama ini gagal mendapatkan bantuan barangkali adalah kekurang sungguhan kita. Betapapun, dunia Kang Oung banyak menyimpan orang-orang pandai yang acapkali mengasingkan diri. Siapa tahu di antara mereka itu ada yang mendengar dan mau keluar. Pincah optimis mendapatkan orang yang dicari, Lo Suhu. Dan Pincah percaya di dunia ini pasti ada kekuatan lain yang dapat mengimbangi kekuatan hitam. Maaf, Pincah bukan mengecilkan semua maksud ini. Hanya Pincah ragu dan putus asa setelah kita semua berhenti di sini. Kita tidak berhenti di sini, Lo Suhu. Justru kita sedang maju untuk mencari care bagaimana kita menyelamatkan ketua kita. Dan care itu adalah mengangkat bengcu ini. Meminta bantuan seseorang dengan menjanjikan imbalan yang pantas tentu lebih berhasil daripada meminta bantuan tanpa memberi apa-apa. Maksud Toti Yang. Pengakuan dan pengangkatan sebagai bengcu itu adalah imbalan yang ingin kita berikan kepada penolong kita, Lo Suhu. Dan ini agaknya pantas karena yang dihadapi itu adalah enam iblis dunia. Hektometer, terserahlah. Pincah putus asa dan mudah-mudahan berhasil. Kwe Ibi Housyang mengebutkan lengan, mundur dan tetap muram menyimpan kepesimisan. Memang itu dirasa tak mungkin dan amat sulit. Bu Beng Siansulah yang dapat diandalkan, hanya kakek dewa itu satu-satunya yang dapat menolong. Tapi ketika orang-orang mulai terpecah dan ada yang terpengaruh oleh tuturan Hwesyo ini mendadak di tempat itu muncul seseorang yang datang seperti iblis, tahu-tahu telah berada di tengah-tengah mereka, tanpa diketahui kapan datangnya. Haha, apa ini? Siapa yang ribut-ribut membicarakan bengcu? Bagaimana kalau aku yang menyelamatkan ketua kalian? Hu Tai Hiap orang-orang terkejut, melihat, dan mengenal pendekar buntung itu dan Kim Emowu yang mendahului mengeluarkan seruan ini. Memang pendekar rambut emas itulah yang mula-mula mengenal dan melihat si jago pedang ini. Dan ketika yang lain tersentak dan mundur memandang pendekar dari Cebu itu maka Hu Beng Kui, jago tua ini tertawa. Kim Emowu, eng kebetulan kita bertemu di sini. Kita dapat melanjutkan persoalan dulu dan kesempatan bagiku membalas kekalahan namun sebelum Hu Beng Kui berkelebat menyerang lawannya. Akhirnya tiba-tiba berkelebat bayangan seseorang dan Suat Lian meneriaki ayahnya, kiranya tadi ketinggalan dan jauh di belakang aliahnya. Ayah, tahan. Jangan menyerang dan Suat Lian yang turun dan berkelebat di depan aliahnya. Akhirnya bersinar-sinar memandang Kim Emowu yang beradu pandangan. Kim Tuako, pergilah. Ayah sekarang hebat bukan main dan kabukan tandingannya. Kim Emowu yang terkejut. Eh Hu Beng Kui menyelah. Kau omong apa, Lian Ji? Bukankah kau mau membalas kekalahanku dulu? Tidak, Suat Lian terisak. Kim Tuako lagi sedih, ayah. Dia kehilangan istri dan anaknya. Biarlah lain kali kita teruskan niat itu dan kita tunda urusan kita dengannya, dan memandang pendekar itu mengangkat lengan Suat Lian berkata, Tuako, maaf. Aku tak ingin kau di sini dan membangkitkan penasaran ayah. Kau pergilah dan jangan ladani sikap ayahku. Hektometer Kim Emowu yang tak senang, merah. Makanya, apa arti semuanya ini? Suat Lian memangnya ada apa dengan ayahmu itu? Ayah sekarang hebat bukan main, Tuako. Kau bukan tandingannya dan lekaslah menyingkir. Aku tak mau dia menghajarmu. Kim Emowu yang terkejut, tentu saja tak tahu perubahan besar-besaran yang terjadi pada diri si jago pedang ini. Tak tahu bahwa Ueng Kui telah mendapatkan Jing Ion Eng dan Kahi Bal Sin Kang dari cermin naga, bahwa cermin itu jatuh di tangan pendekar ini sementara yang lain jatuh di tangan Kuei Han, sahabatnya. Dan ketika Suat Lian tampak begitu khawatir dan cemas memandangnya tiba-tiba pendekar rambut emas menjadi marah dan tersinggung. Lian Moi, aku tak merasa mengikat permusuhan dengan ayahmu. Kalau urusan pedang tiga dimensi dulu membuat ayahmu penasaran dan ingin main-main tentu saja aku melayani. Aku bukan penakut, dan aku juga bukan pengecut. Hahaha Hu Beng Kui tertawa bergelak. Kau gagah, Kim Emo Ueng. Jantan dan mengagumkan. Marilah, aku memang penasaran dan ingin melanjutkan urusan dulu denganmu. Aku ingin menebus kekalahanku, disaksikan orang banyak. Em-em, siapa takut pendekar rambut emas mengedikan kepala? Aku siap menerima tantangmu, Hu Tai Hiap. Dan aku tak mungkin lari kalau kau ingin bertanding. Tidak, jangan suat Lian meloncat, berdiri di tengah-tengah dua orang itu. Kau tak akan menang, tuaku. Ayah sekarang hebat dan... Mu Uthu Beng Kui menyambar putrinya, tertawa bergelak. Kau tak usah menakut-nakuti Kim Emo Ueng, Lian Ji. Justeru semakin kau menakut-nakuti di Akim, Emo Ueng akan penasaran. Minggirlah kalau kau tak mau membantu ayahmu. Haha dan Hu Tai Hiap yang melempar putrinya jauh dari tempat itu tiba. Tiba membuat suat Lian berjungkir balik dan mementak mencabut pedang. Indah dan luar biasa dan tahu-tahu ia. Telah kembali ke tempat ayahnya tadi, berputar dan melayang turun dengan muka kemerah-merahan. Dan ketika seng ayah terkejut dan Kim Emo Ueng juga tertegun maka gadis ini berseru, menggerakkan pedangnya itu. Ayah, minggir. Kalau begitu biar aku yang maju dan biar Kim Tuako melihat kemajuan ilmu pedang kita. Awas dan suar Lian yang mementak serta menusuk lawan tiba-tiba membuat Kim Emo Ueng tersentak mengelak mundur, diserang lagi dan segera ilmu pedang maut atau Giam Lok Yam Sut menyambar-nyambar tubuh pendekar rambut. Tenas ini. Suat Lian mendahului ayahnya dan sudah menyerang lawannya itu, pedang berkelebatan dan akhirnya lenyap dalam gerakan membacok dan menusuk, juga menyendok dan menebas. Bukan main hebatnya. Dan ketika Kim Emo Ueng masih mendorong dan lambat berkelit maka ujung pedang mengenai bahunya dan seketika itu juga darah mengucur di pundak pendekar ini. Krat, ayah. Orang-orang tertegun. Teriakan itu bukan dari Kim Emo Ueng, melainkan dari Suat Lian. Galis ini terpekik karena lawan tergores, kecil saja tapi sudah cukup membuat Suat Lian terkejut. Suaranya menunjukkan isi hatinya dan segera Hu Tai Hiap merah mukanya. Nyata dari sini bahwa anak gadisnya masih tak dapat melupakan pendekar itu, Hu Tai Hiap mengeram dan malu terhadap yang lain. Dan ketika Kim Emo Ueng kembali tertegun dan lambat berkelit maka ujung pedang kembali mengenai pangkal lengannya dan Suat Lian terisak, berseru. Tuako, balaslah. Ayo balas dan jangan biarkan ayah yang maju. Kim Emo Ueng membelalakan mata. Setelah berkali-kali Suat Lian menunjukkan kecemasannya akan ayahnya itu maka penasaran dan heranlah pendekar rambut emas ini, heran akan kekhawatiran lawannya itu dan melihat pedang mulai berkelebatan semakin cepat. Tusukan dan tikaman mulai mensing pula secara halus, ini berarti semakin halus semakin berbahaya dan ketika benar saja sebuah jurus aneh dilakukan Suat Lian karena pedang menyendok dari bawah ke atas. Tiba-tiba pangkal lengannya terbacok dan Suat Lian menjerit. Krat, ai, ih. Kim Emo Ueng terhuyung. Seng pendekar tergetar karena pekik atau jerit Suat Lian itu menyentak perasaannya. Matu yang terbelalak melebar itu berhenti berputar, sedetik tak berkejap memandangnya tapi Hotai Hiap tertawa bergelak. Jago pedang itu menyatakan kegembiraannya karena puterinya dapat melukai pendekar rambut emas. Kim Emo Ueng kaget dan marah. Dan ketika Suat Lian kembali menyerang namun mengeluh agar dia membalas atau mengimbangi permainannya akhirnya pandekar rambut emas ini bergerak dan mengangguk. Baiklah, aku memenuhi permintaanmu, Lian Moi. Tapi betapapun aku akan menghadapi ayahmu. Plak-plak dan pedang yang ditangkis serta ditolak terpental akhirnya membuat Suat Lian bersemangat dan tidak ragu-ragu lagi, mengetahui bahwa lawannya ini bukanlah lawan biasa. Sekali Kim Emo Ueng mengeluarkan kepandainya tentu pertandingan berjalan seru dan ramai, gadis itu membentak dan menerjang lagi. Dan ketika Kim Emo Ueng menyambut dan melayani lawannya maka penonton pun kagum melihat gerakan pendekar rambut emas itu, menyempok dan mengibas dan terpentaliah pedang di tangan putri Hubang Kui itu. Suat Lian melengking dan mempercepat gerakannya, dan ketika pedang berseliwara naik turun dan melingkar serta menari-nari di udara maka mendesah dan berserulah orang-orang itu melihat keindahan dan kehebatan ilmu pedang gadis ini pula. Ayah, Kiam Sud, ilmu pedang, yang lihai. Hebat sekali, indah. Ya, dan Pinton mengakui keluar biasaannya, bilang lo Suhu. Pinton mengaku bahwa Pintol bukan apa-apa menghadapi ilmu pedang ini. Tapi Kim Tai Hiap dapat melayani. Berarti Kim Tai Hiap pun hebat. Benar, Kim Emo Ueng memang hebat. Entah siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Hahaha Hu Tai Hiap tertawa bergelak. Kalau putriku bersungguh-sungguh tentu ia menang, Cui Ng Hyong. Lihat dan perhatikan saja ilmu pedangnya. Kim Emo Ueng mendongkol. Ilmu pedang yang dimainkan Suat Lian memang hebat dan cepat dia harus mengakui itu. Tapi karena ia bertangan telanjang dan selama ini pedang gadis itu ditolak terpental maka pendekar rambut emas merasa Hu Tai Hiap terlalu jumawa, agak bingung menghadapi lawannya ini karena Suat Lian adalah gadis yang baik. Juga, hektometer ada apa? Apa sebenarnya di antara mereka? Dia tak ingin merobohkan lawan tapi juga tak ingin dirobohkan. Dua pilihan yang bertolak belakang tiba-tiba menghadang di depannya. Dan ketika lawan mempercepat gerakannya dan Suat Lian mengerahkan Ginkang tiba-tiba gadis itu lenyap dalam lingkaran pelangnya yang bergulung-gulung. Kim Tuako, awas. Aku akan mengeluarkan beberapa jurus yang berbahaya. Hektometer, Kim Ma Oeng tersenyum, hambar. Kau keluarkanlah seluruh kepandayanmu, Lian Moi. Biar ayahmu puas dan lihat apakah kau dapat merobohkan aku. Ayapku menyuruhku, maaf aku terpaksa, dan Suat Lian yang menusuk seria membacok di udara tiba-tiba membentak menyuruh lawannya waspada, Sebuah serangan kilat meluncur menuju pendekar rambu temis itu. Tapi Kim Ma Oeng yang mengelak dan menyamplok cepat tiba-tiba menggerakkan tangannya melakukan tamparan miring. Plak. Pedang melejit, tertolak dan tiba-tiba sudah membalik dengan kecepatan tinggi. Suat Lian yang menggerakkan kaki setengah berputar tabu tahu mengayun pedangnya dengan posisi dibalik, meta pedang berada di luar sementara bagian yang tidak tajam di dalam. Dan ketika pedang mengaung dan melejit seperti tokek meloncat tiba-tiba pedang sudah menyambar leher Kim Ma Oeng tanpa sempat dikelit lagi. Awas! Kim Ma Oeng terkejut. Dia tak menduga serangan aneh itu, merendahkan kepala tapi pedang membayangi. Dan ketika pendekar itu kaget dan berseru keras tahu-tahu senjata di tangan lawan mengenai leher. Plak. Kim Ma Oeng terhuyung. Hu Beng Kui tertawa bergelak melihat keberhasilan itu, tapi juga mengomel kenapa puterinya membalik mata pedang. Suat Lian memang tak mau melukai orang yang dicinta dengan pedang yang tajam, jadi memberikan bagian yang tumpul untuk menetak leher. Dan ketika Kim Ma Oeng terhuyung dan kaget leher jurusnya yang aneh maka gadis itu berseru kembali menggerakkan pedangnya dengan posisi menggunting, tangan kiri bergerak pula. Dari bawah ke atas mencegat gerakan lawan. Satu-satunya jalan bagi Kim Ma Oeng hanya meloncat ke atas. Kiri kanan dan bawah sudah dihadang tapi ketika pendekar itu meloncat ke atas dan lawan mengikuti tiba-tiba pedang membayangi cepat dan, belikat pun disambar pedang. Brett? Baju di bagian punggung pendekar itu robek. Kim Ma Oeng tersentak karena dua kali ia merasa kalah, pedang bergerak lagi dan berturut-turut pangkal lengan dan pahanya menjadi korban. Untunglah, dia mengerahkan sinkangnya dan kebal oleh bacokan semua senjata tajam itu. Dan ketika suat lian berseru agar dia mengeluarkan pitnya karena serangan akan semakin gencar maka apa boleh buat terpaksa pendekar ini mencabut senjatanya, sebatang pit atau pena dan dengan senjata aneh itu pendekar rambut emas melayani lawan, terang tering-terang ting muli terdengar, pendekar rambut emas mengerahkan tiat lui, kengnya atau tenaga petir untuk mengisi pitnya ini. Dan ketika benar saja serangan-serangan pedang kian gencar dan Kim Ma Oeng harus mengerahkan ginkang hingga tiba-tiba keduanya lenyap dalam serangan-serangan yang cepat maka orang-orang seperti Bilang Hwesho atau Chiu Kak Tojn sudah tak dapat mengikuti jalannya pertandingin lagi. Airh, ini benar-benar hebat. Pincheng merasa. Kabur. Ya, dan Pincheng juga berkunang-kunang, Bilang Lo Suhu. Sukar dipercaya bahwa kehebatan mereka ini masih bukan tandingan enam iblis dunia. Haha, mana mungkin Hu Beng Kui kini berseru. Kim Ma Oeng masih rendah kepandainya, Chui Ng Hyong. Aku dapat melihat jelas dan bagiku gerakannya masih hemban, begitu pula puteriku. Semua terkejut. Tidak percaya si jago pedang berkata lagi. Dua-duanya sekarang imbang, Chui Ng Hyong. Tapi kalau pik di tangan pendekar rambut emas itu dapat dipatahkan puteriku tentu Kim, Ma Oeng kalah. Sayang, agaknya dalam hal tenaga memang puteriku kalah kuat. Puteriku akan mengeluarkan jurus-jurus berbahayanya dan Kim Ma Oeng harus mengeluarkan Pek Sian Chiang, Pukulan Dewa. Bilang Hwesho dan lain-lain terbelalak. Pek Sian Chiang, nama pukulan itu sudah mereka dengar sebagai ilmu paling dasyat yang dipunyai pendekar rambut emas, jarang dikeluarkan kalau tidak terpaksa. Dulu Hu Beng Kui sendiri kalah menghadapi Kim Ma Oeng, padahal pendekar itu belum mengeluarkan Pek Sian Chiang tapi karena kekalahan si jago pedang disebabkan lengannya yang buntung dan Kim Ma Oeng selalu mengarahkan serangan-serangannya pada bagian yang buntung ini di mana waktu itu Hu Beng Kui memang tak dapat berkutik maka sesungguhnya sukar jaga menentukan siapa sebenarnya di antara si jago pedang ini dan Kim Ma Oeng yang lebih unggul, kalau si jago pedang tidak buntung. Dan kini Hu Tai Hiap menyatakan kepandayan Kim Ma Oeng bukan apa-apa, gerakan pendekar itu dianggapnya lamban dan dengan Pengah W Beng Kui menyatakan komentarnya. Sungguh orang tak mudah percaya dan ada di antaranya yang tertawa di dalam hati, orang-orang yang dulu mengetahui kekalahan si jago pedang ini. Namun ketika pertandingan Kian memuncak dan Suat Lian terbawa oleh semangatnya melibat pedangnya selalu tertangkis pena tiba-tiba gadis ini membentak mengeluarkan tiga jurus simpanan, percaya bahwa betapapun Kim Ma Oeng adalah lawan yang hebat. Kim Tuako, awas! Sekarang aku mengeluarkan jurus-jurus inti, mut singgak pedang mengaung bagai pelangi, bergerak memanjang dan melengkung dari atas ke bawah. Suat Lian mengeluarkan jurus yang disebut menyebar siluman mencari naga, sebuah gerakan berbahaya menuju leher lawan. Dan ketika pit di tangan Kim Ma Oeng itu menangkis namun Suat Lian menambah tenaganya maki untuk pertama kali Kim, Ma Oeng terkejut karena pedang tidak terpental, membesut dan secepat kilat pedang turun ke bawah, menempel di pitnya, jadi membes dan siap membabat jari-jarinya. Kaget pendekar ini. Dan karena gerakan sudah sedemikian cepat dan satu-satunya jalan ia harus menggerakkan tangan kirinya untuk membantu pit di tangan kanan. Maka pendekar rambut emas mengepret dan menghalau pedang itu. Plak! Pedang menggelincir. Suat Lian Suih meneruskan dengan jurus kedua, naga tertangkap. Apa yang dilakukan Kim Ma Oeng memang sudah diduga, itulah jebakan yang dipasang dalam jurus pertamanya tadi. Kim Ma Oeng telah menggerakkan kedua tangannya, jadi, bagian bawah kosong. Dan karena bagian bawah ini adalah sepasang kaki dan pedang sudah membacok begitu dihalau tau-tau pedang menukik ke bawah dan menyambar pahak Kim Ma Oeng, tentu saja membuat seng pendekar terkejut karena dua jurus berturut-turut ini dilakukan suat Lian luar biasa cepatnya. Lawan seolah tak memberi kesempatan padanya untuk berpikir, semuanya harus dilakukan secara cepat, spontan. Dan ketika dia membentak dan apa boleh buat harus menggerakkan kakinya menendang pedang itu sekonyong-konyong pedang berhenti di tengah jalan dan mencuat naik menusuk. Matanya, dalam jurus terakhir yang disebut pedang siluman memasuki guha. Haya A Kim Ma Oeng tak mendapat kesempatan lagi. Menghindar atau melompat sudah tak ada waktu. Tiga jurus berturut-turut yang dipertunjukkan suat Lian ini amat cepat luar biasa dan berbahaya, semuanya mengunci jalan keluar, mematikan langkah. Dan karena matu disambar pedang. Dan Kim Ma Oeng terkecoh oleh jurus kedua hingga kaki terangkat menendang angin kosong maka secara mengejutkan tapi juga mengagumkan tiba-tiba pendekar ini berseru keras memutar tubuhnya, dengan satu kaki lalu membentak melepas pitnya. Tiba-tiba senjata itu menotok pergelangan tangan suat Lian. Sementara telapak Kim Ma Oeng menerima pedang dengan satu pukulan dasyat, satu pukulan yang mengeluarkan cahaya putih di mana tiba-tiba suat Lian menjerit, silau. Plak, des. Gebrakan ini mengakhiri pertandingan. Suat Lian yang melakukan tusukan cepat tiba-tiba mengeluh, pedangnya bertemu telapak lawan dan hancur berkeping-keping. Pit di tangan Kim Ma Oeng yang tadi diluncurkan dan menyambar pergelangan tangannya tepat sekali mengenai jalan darah kuhiat, langsung tangan gadis ini menjadi kaku dan tak dapat digerakkan. Dan ketika suat Lian terhuyung dan becat memandang ke depan maka Kim Ma Oeng juga terdorong dan pipinya sedikit tergurat, kena mata pedang, masih tak dapat menyelamatkan diri sepenuhnya. Haha, hebat, Kim Ma Oeng. Peksian Chiang Mu tangguh dan luar biasa Hu Beng Kui, yang melihat. Berakhirnya pertandingan itu berseru. Dia berkelebat menahan putrinya, suat Lian jatuh terduduk dan terisak. Dan ketika semua orang bengong karena dua, duanya tampak terdorong maka Kim Ma Oeng membungkuk di depan jago pedang itu. Hu Tai Hiap, Giam Lok Yam Sutmu sekarang maju pesat. Aku mengakui kelihayanya dan nyaris celaka. Haha, tidak sepenuhnya begitu, Kim Ma Oeng. Kau pun menotok putriku dan membuatnya tidak berdaya. Betapapun kau masih menang seurat dan pek. Sian Chiang Mu cukup hebat. Hayo buktikan padaku dan kini kita main-main si jago pedang melepas putrinya, berdiri tegap dan berseri-seri memandang pendekar rambut emas itu. Lalu sementara Kim Ma Oeng terkejut dan terbelalak memandangnya jago pedang ini menyambung. Aku akan merobohkanmu sepuluh jurus. Lebih dari itu anggap aku yang kalah. Ayah suat Lian terkejut. Kau gila? Tidak. Kim tuaku masih lelah, ayah. Dia harus istirahat dan tak boleh bertempur. Kenapa ayahnya tertawa bergelak? Sebagai pendekar tak perlu dia takut, Lian Ji sejenak ini saja cukup baginya untuk memulihkan tenaga. Minggirlah, aku hanya melayaninya sepuluh jurus dan setelah itu dia roboh. Aku akan mainkan ilmu silat pedang dengan ranting ini dan kau tak perlu khawatir. Hubeng Kui telah mematahkan sebatang ranting, memutar-mutarnya di tangan dan suat Lian terbelalak. Ayahnya tidak mempergunakan senjata tajam, hanya sebatang ranting. Namun karena benda apa saja bisa menjadi amat berbahaya kalau berada di tangan ayahnya yang sakti tiba-tiba suat Lian menggeleng dan melompat bangun. Tidak, yah. Aku sudah kalah dan kau tak boleh memaksa Kim tuaku. Dia lelah dan harus beristirahat namun Hubeng Kui yang tertawa bergelak menggerakkan ranting itu tiba-tiba telah menotok puterinya hingga roboh terpelanting. Jago pedang ini menggerakkan senjatanya tanpa menyentuh leher puterinya itu, angin bercuit dan robohlah anak gadisnya itu. Dan ketika suat Lian memaki-maki namun seng ayah tidak menggubris maka Kim Emoweng yang tertegun dan terkejut melihat semuanya itu sudah menerima pitnya lagi yang ditendang ujung kaki hutai hiap. Kim Emoweng, ayo kita main-main. Putriku masih kurang sungguh-sungguh, tak puas aku. Bersiaplah sepuluh jurus dan pergunakan senjatamu itu hut lepit ditangkap, Kim Emoweng menerima dan pendekar rambut emas ini merah mukanya. Berkali-kali Hubeng Kui menyatakan hendak merobohkannya dalam sepuluh jurus saja, kata-kata mengejek yang membuat dia marah dan direndahkan. Dan karena lawan sudah berdiri tegak dan menantangnya pongah maka Kim Emoweng mengangkat pitnya itu menghadapi Hubeng Kui. Baiklah, kau berkali-kali menantang aku, hutai hiap. Kalau aku mundur tentu kau akan semakin menghina aku, majulah. Eh, kenapa aku? Kau yang maju, Kim Emoweng. Kau langsung saja keluarkan peksian ciangmu itu, haha. Hektometer Kim Emoweng merah padam. Kau yang meminta, hutai hiap. Dan jangan kau menyalahkan aku kalau ada apa-apa. Wul pena menusuk, sudah. Bergerak dan cepat menyambar jago pedang ini. Hutai hiap tertawa dan mengejek, tidak berkelit melainkan menggerakkan rantingnya itu. Dan ketika dia berkata bahwa sebaiknya Kim Emoweng mempergunakan peksian ciang membantu pitnya itu maka si jago pedang menangkis dan langsung mengerahkan tenaga. Letak. Kim Emoweng terkejut. Hanya dalam satu gebrakan itu saja tiba-tiba pitnya patah, bukan main kagetnya pendekar ini. Dan ketika dia terbelalak dan berseru keras maka Hubeng Kui berkelebat dan membalasnya. Plak, des. Kim Emoweng mencelat. Dia menangkis tapi terlempar, mengerahkan tiat Lui Kang tapi membalik. Dan ketika dia terlempar bergulingan dan kaget serta berseru keras maka Hubeng Kui telah menusuk dan menyabatkan rantingnya itu, mainkan giam ya kiam sut dan tertawa-tawa mengejar pendekar rambut emas ini. Hubeng Kui berkata bahwa sebaiknya Kim Emoweng mengerahkan peksian ciang bukan tiat Lui Kang. Dan karena seruan itu diucapkan sambil tertawa, tawa dan sebentar saja pendekar rambut emas dibuat kaget oleh tangkisan yang selalu mental maka dua pukulan kembali mendarat di pundak dan leharnya. Des, des. Hubeng Kui tertawa bergelak. Kau jangan menyepelekan nasihatku, Kim Emoweng. Lihat dan buktikan bahwa permainan pedangku jauh lebih dasyat daripada dimainkan suat lian. Awas wir. Wuti ranting itu menyambar lagi, memang benar jago pedang ini mainkan giam lo kiam sut kecepatannya jauh melebih kecepatan suat lian DNI Kim Emoweng kaget bukan main karena tubuh pendekar itu hanya merupakan bayangan cepat belaka, tak dapat diikuti dan terkenalah dia oleh sebuah bacokan ranting, tampaknya ranting saja tapi punggungnya terobek lebar, sinkangnya tak cukup melindungi tubuhnya hingga kekebalannya tembus. Pendekar rambut emas melempar tubuh bergulingan dan luka berdarah. Suat lian memekik di sana dan ayahnya tertawa gembira. Dan ketika pendekar itu pun mengejar dan berkelebatan mengikuti lawan tiba-tiba Kim Emoweng dihujani serangan dan bertubi-tubi mendapat tusukan atau bacokan ranting. Hu Beng Kui mainkan silat pedang dengan rantingnya itu tapi tenaga yang dipakai adalah KH Ibal Sin Kang, kecepatan yang dipergunakan adalah Jing Sian, Eng. Dan karena semuanya itu tentu saja tak dapat ditandingi Kim Emoweng dan pendekar rambut emas ini mengeluh dan melempar tubuh ke sana kemari maka pada jurus terakhir, di mana dia sudah terdesak hebat dan benar-benar tak dapat membalas maka tenggorokannya mendapat tusukan maut dan Hu Beng Kui tertawa bergelak. Ayah! Kim Emoweng pucat. Kini dia dibuat kaget oleh gerakan lawannya ini, dia benar-benar tak dapat mengikuti apalagi menangkis serangan lawan. Dan ketika ranting menyambar lurus dan menusuk tenggorokannya maka pendekar rambut emas memejamkan metu dan mengeluh. Tuk! Ranting telah menyelesaikan pertandingan luar biasa ini. Kim Emoweng roboh tak berdaya, suat lian menjerit dan bilang huwasyo serta yang lain-lain bengong. Mereka itu tadi tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka hanya melihat bayangan Hu Beng Kui lenyap dan pendekar rambut emas tau-tau roboh, entah pada hitungan keberapa. Mereka itu tak dapat mengikuti. Jangankan mereka, Kim Emoweng sendiri yang memiliki kepandaian tinggi tak dapat mengikuti gerakan lawan. Dan ketika pertandingan itu selesai dan ranting menancap di leher pendekar ini maka suat lian memekik dan membenta ayah-ayah itu. Ayah, kau kejam. Kau pembunuh. Haha, siapa membunuh Hu Beng Kui membebaskan tokan anaknya. Lihat dan saksikan baik-baik, lian ji. Aku hanya merobohkan lawanku itu, tidak membunuh. Suat lian meloncat bangun. Dia sudah berkelebat dan berlutut di samping pendekar rambut emas, melihat bahwa ranting ternyata hanya melekat saja di leher pendekar itu, tidak menusuk. Artinya, hanya menempel dan tidak menembus. Kiranya Hu Beng Kui tadi menotok dan melumpuhkan Kim Emoweng dengan totokan istimewa, yang sepintas seolah membunuh lawannya. Dan begitu suat lian sadar akan perbuatan ayahnya tiba-tiba gadis ini mengeluh dan membebaskan totokan Kim Emoweng. Ayah, kau terlalu. Haha, siapa terlalu? Aku hanya hendak membuktikan bahwa Kim Emoweng sekarang bukan apa-apa bagiku, anak baik. Dan agar orang-orang ini puas biarlah kau dan Kim Emoweng mengeroyok aku. Hayo. Hu Beng Kui melompat, menggetarkan tubuh dan membuang ranting di tangannya. Suat lian telah membebaskan Kim Emoweng dan pendekar rambut emas ini melompat terhuyung, terkejut dan tertegun melihat kehebatan si jago pedang itu. Hu Beng Kui sekarang sungguh bukan Hu Beng Kui tiga tahun yang lalu. Kim Emoweng tak tahu apa yang telah terjadi pada diri si jago pedang ini. Tapi melihat suat lian, menolongnya dan mau tak mau ia tergetar oleh sikap dan kata-kata gadis itu maka Kim Emoweng terbaru dan berbisik. Sekali. Lian, moi, terima kasih. Tapi ayahmu ini aneh. Itulah, dan dia memang hebat bukan main. Tuaku, nenek naga bumi dan hek bong si Yau Jin sendiri sekarang bukan tandingannya. Apa? Benar, dan sepasang dewi naga juga bukan tandingan ayah, tuaku. Ayah sekarang sakti dan hebat. Kau dan aku bukan lawannya. Kim Emoweng tertegun. Apa kalian bisik-bisik si jago pedang tertawa? Hayo maju dan hadapi aku, anak-anak. Dan kau keluarkan peksian ciangmu agar tidak cepat roboh Hubeng Kui berseru pada Kim Emoweng, agak mendongkol juga karena sejak tadi pendekar rambut emas ini memang belum mengeluarkan peksian ciang, akibatnya roboh dan percayalah sekarang pendekar rambut emas itu bahwa Hubeng Kui sekarang hebat. Demikian hebatnya hingga dalam beberapa jurus saja dia roboh. Pendekar rambut emas kagum dan heran. Dan ketika lawan sudah memandang mereka berdua dan bilang Hwasyo seria lain-lain tebelalak dan kaget oleh kesaktian pendekar ini maka bilang Hwasyo mulai. Berbisik-bisik dengan teman-temannya. Ayah, Hu Tai Hiap hebat bukan main. Kalau dia telah dapat merobohkan Kim Emoweng demikian mudah barangkali kita dapat mengharap bantuannya untuk menghadapi enam iblis dunia. Ya, dan pintu tercengang, lo suhu. Jago pedang ini luar biasa sekali. Tapi biarlah kita lihat dulu apakah sanggup dia menghadapi Kim Emoweng dan puterinya kalau maju berdua, apalagi kalau Kim Tai Hiap mau mengeluarkan peksian ciangnya. Hektometer, pintu yakin, Suan Hang Tojin tiba-tiba menyela, berseri-seri. Sekarang pintu percaya bahwa inilah jago yang kita harapkan, bilang lo suhu. Tak perlu dibuktikan lagi pintu percaya bahwa Kim Tai Hiap dan Hwasyo chia, nonahu, bukan tandingan Hw Tai Hiap, meskipun mengeroyok. Tiga orang itu terbelalak ke depan. Mereka saling berbisik lagi dengan perlahan, tak tahu betapa Hw Tai Hiap bergerak-gerak pelingannya dan tertawa, mendengar percakapan itu. Dan ketika semuanya berhadapan dan si jago pedang menyuruh puterinya mencabut senjata maka pendekar ini berseru menjawab pertanyaan bilang Hwasyo dan teman-temannya itu. Bilang lo suhu, kalau aku tak dapat mi robohkan dua orang ini dalam lima belas jurus biarlah kuanggap diriku kalah. Nah, saksikan baik-baik dan buktikan omonganku, haha. Kim Moueng merah mukanya. Dia tak menganggap lawannya sombong lagi, sudah mendapat pelajaran dan tahu bahwa lawan memang luar biasa. Kesaktian jago pedang ini sudah di atas dirinya sendiri, bahkan, menurut suat lian, di atas hek bong Xiao Jin dan nenek naga bumi. Bukan main. Dan ketika dia kecut memandang jago pedang itu dan mencabut pitnya yang baru maka Hw Beng Kui tertawa memberi tanda. Bagus, ayo kalian mulai. Dan lebih bersungguh-sungguh. Hektometer, Kim Moueng melirik suat lian. Apakah kau mau mengeroyok ayahmu sendiri, lian moi? Maju berbareng? Ya, ayah menyuruhku, tuaku. Kau sebaiknya bersungguh-sungguh dan keluarkan peksian iangmu itu, aku pun akan bersungguh-sungguh. Baiklah, dan Kim Moueng yang menghentikan kata-katanya mendengar lawan tertawa sudah dibentak perlahan. Kim Moueng, mulailah. Atau aku akan merobohkan kalian sebelum lima jurus dan mendongkol oleh bentakan ini. Tiba-tiba pendekar rambut emas berkelebat, berseru dan menyerang dan pit di tangannya tiba-tiba bergerak. Serangan mulai dilakukan pendekar ini dan Hw Beng Kui menyuruh puterinya menyerang pula. Dan ketika Suat Lian membentak dan mengayun pedangnya tiba-tiba bampir berbareng dua orang ini menyerang lawannya dan lenyap dalam gerakan tubuh yang cepat. Bing pelak. Hw Beng Kui menampar. Kim Moueng dan Suat Lian terkejut karena pedang dan pit di tangan mereka terpental, menyerang dan menambah tenaga lagi namun Hw Beng Kui mengelak. Dan ketika si jago pedang tertawa dan mengatakan gerakan mereka kurang cepat maka Kim Moueng membentak dan mempercepat gerakannya, disusul Suat Lian dan gadis itu pun mengerahkan ginkang. Dua-duanya kini berkelebat lenyap menyerang lawannya, Suat Lian mula-mula segan dan agak ragu tapi ketika ayahnya membentak agar gadis itu tak usah ragu dan semua kepandayan supaya dikeluarkan sungguh-sungguh akhirnya Suat Lian melengking memutar pedangnya, naik turun dan segera bergulung-gulung mengelilingi ayahnya itu, menusuk dan membacok dan segera ayahnya mengeluarkan kepandayannya yang luar biasa. Jago pedang ini mengikuti setiap gerakan pedang juga pit. Dan ketika dia berkata bahwa tetap saja dua orang muda itu lamban bergerak dan serangan mereka mudah diikuti mata maka Kim Moueng mengeluarkan bentakan panjang dan keluarlah pukulan Pek Sian Chi yang lewat tangan kirinya. Haha, bagus. Ini baru serangan Kim Moueng. Dan kau boleh menyerang lengan kiriku yang buntung si jago pedang berseru gembira, teringat kera lawannya dulu megincar bagian yang buntung ini, bagian kosm. Lalu sementara lawan merah mukanya karena diejek maka Hu Beng Kui pun mengerakkan Jing Sian Eng-nya. Dan, tak menginjak tanah lagi karena melayang-layang mengikuti atau mendahului gerakan pedang atau pena. Hayo, cepat lebih cepat lagi. Kim Moueng terbelalak. Pek Sian Chiang-nya mulai menyambar dan meledak, dikelit dan luput. Pendekar rambut emas menjadi penasaran dan marah. Dan ketika dia mempercepat gerakannya dan Hu Beng Kui menghitung sambil mempercepat gerakannya pula maka dalam lima jurus pertama jago pedang ini tak membalas kecuali menangkis atau mengelap. Satu, dua, lima, tujuh, haha, awas, anak-anak. Sebelum mendekati jurus kelima belas aku akan membalas. Bilang Hu Shou dan lain-lain bengong. Mereka sudah tak dapat mengikuti jalannya pertandingan. Kim Moueng dan Suat Lian sendiri sudah lenyap dalam serangan-serangan mereka yang cepat. Tapi, melihat Hu Beng Kui lebih cepat lagi dan pendekar itu mempergunakan kuku jarinya untuk menangkis Sri yang menentahkan pedang dan pit. Maka bilang Hu Shou tak dapat mengikuti gerakan sijak pedang itu, mulai berkunang dan pening. Siapa yang mengikuti bayangan Hu Tai Hiap mendadak mengeluh. Dan ketika pertandingan cepat itu berjalan sepuluh jurus dan Hu Tai Hiap tertawa-tawa di dalam sana tiba-tiba Hu Shou ini dan teman-temannya roboh tak dapat mengikuti, pusing. Aduh, luar biasa. Pincheng tak tahan. Benar, Pincheng juga tak dapat mengikuti gerakan Hu Tai Hiap, lo suhu. Apa yang Pincheng lihat seperti bayangan bantu atau siluman saja. Dan Pincheng rasanya ikut terputar. Ilmu siluman apa ini Suwon Hang Tojin menimpali. Haha, pejamkan mata, Cui Nghi Yong. Kalian jangan melihat pertandingan. Hu Beng Kui berseru, memperingatkan orang-orang itu dan akhirnya bilang Hu Shou dan lain-lain memejamkan mata. Memang tapi yang dilihat ini tak dapat lagi diikuti, kepandaian mereka terlalu rendah dan pertandingan cepat itu membuat kabur. Siapa yang mengikuti dia akan terputar, salah-salah terbawa dan tak dapat melepaskan diri. Berbahaya. Karena itu mengangguk mengiakan seruan Hu Tai Hiap akhirnya bilang Hu Shou dan lain-lain mendengarkan pertempuran itu, memang tidak memuaskan tapi itulah satu-satunya jalan bagi mereka. Hanya dengan begini mereka dapat mengikuti jalannya pertandingan. Dan ketika keluhan mulai terdengar dari mulut Kim Emo Eng maupun temannya maka saat itu hitungan sudah tiba pada jurus ke-12, terdengar suara nyaring ketika pedang di tangan Hu Shou Chia terpental, disentil kuku jari ayahnya. Dan ketika Hu Beng Kui tertawa bergelak menyatakan jurus ke-13 maka jago tua itu berseru bahwa tibalah dia membalas. Awas, kalian hati-hati akan kupakai untuk merobohkan kalian. Tiga jurus terakhir Kim Emo Eng berkeringat. Dia kaget dan penasaran tapi juga kagum bukan main melihat kepandain lawannya ini. Hu Beng Kui selalu dapat mengelak serangan pitnya, selalu mendahului karena tubuh pendekar itu selalu melayang-layang di udara. Demikian cepatnya gerakan pendekar ini hingga Hu Beng Kui tak menginjak tanah jadi seolah menyerang bayangan. Pitnya satu-dua kali disentil dan semakin bebaka menyerang semakin hebat pula tenaganya yang membalik. Pendekar rambut emas tak tahu bahwa Hu Beng Kui memergunakan KHA Ibal Sinkangnya, Sinkang bola sakti, sekuat apapun dan menyerang sekuat itu pula tenaga bola sakti akan memukul balik, ini mengejutkan. Tapi melihat Hu Beng Kui belum pernah secara langsung menangkis Pek Siun Sinkangnya maka Kim Emo Eng gemas dan marah, menantang pendekar itu dan Hu Beng Kui tertawa. Dan sepuluh jurus cepat yang berlangsung seperti kilat menyambar-nyambar ini memang si jago pedang belum menerima pukulan Pek Sian Sinkang, dia selalu menghindar dan pukulan dasyat itu mengenai apa saja di belakang Hu Beng Kui berdentam dan bilang Hu Sio serta yang lain-lain ngeri. Mereka seolah mendengar suara bom yang jatuh di dekat telinga, bumi tergetar dan beberapa kali mereka terhuyung, bahkan ada di antara mereka yang mencelat. Itu membuktikan betapa hebatnya tenaga atau pukulan Pek Sian Sinkang itu. Dan ketika pada jurus ketiga belas jago pedang ini berseru bahwa dia akan membalas dan merobohkan lawan maka pada saat itu pula Suwon Lian menusuk ayahnya dan Kim Emo Eng melepas dua serangan sekaligus ke arah lawannya, Pit menotok kening sementara Pek Sian Sinkang ledak di tangan kirinya, menyambar Hu Beng Kui. Bagus, kerahkan seluruh tenagamu si jago pedang sempat berseru, tiba-tiba menghentikan gerakannya dan kini menyambarlah tiga serangan itu ke arah si jago tua. Hu Beng Kui mengembangkan lengan ke kiri kanan, serangan Suat Lian dibiarkan menusuk dari samping, menyambut serangan pendekar rambut emas yang dinilai berbahaya, terutama Pek Sian Sinkang itu. Dan ketika tiga serangan ini disambut pendekar itu dan Hu Beng Kui mengeluarkan seruan aneh tiba-tiba pedang yang menusuk dari samping patah menjadi dua sementara Tetotokan Pit dan pukulan Pek Sian Sinkang bertemu lengan si jago pedang yang tiba-tiba seolah menjadi dua karena begitu cepatnya dia berputar. Piat, des, krak. Suat Lian menjerit. Gadis ini terbanting mendapat pendangan ayahnya, tak mengira. Memang saat itu Hou Tai Hiap menggerakkan kaki dari bawah menendang putrinya, di saat putrinya terkejut melihat pedangnya patah. Dan ketika Kim Mou Eng tertegun dan mendelong pula karena lengan Hu Beng Kui tiba-tiba seolah menjadi dua banyaknya padahal pendekar itu buntung. Maka di saat itulah Pit tergencet hancur dan Pek Sian Sinkang bertemu lengan pendekar ini, mengbelegar dan Kim Mou Eng merasa ditolak tenaga raksasa, terangkat naik dan terlempar di udara. Kim Mou Eng kaget bukan main namun berseru penasaran, berjungkir balik dan mematahkan daya tolak itu. Lalu ketika dia melayang turun namun Hu Beng Kui berkelebat menyerang dari bawah maka kini Mou Eng tersentak mendapat pukulan dahsyat dari sijak peding itu, menggerakkan kedua tangannya menangkis. Blank Kim Mou Eng terkejut berteriak tertahan, dia semakin terlempar tinggi ke udara, Pek Sian Chiangnya membalik dan membuat dadanya sesak sulit bernapas. Pendekar rambut emas hampir kehilangan keseimbangan di udara. Tapi membentak dan kaget oleh balasan Hu Beng Kui tiba-tiba si jago pedang tertawa bergelak dan memburunya sambil berjungkir balik pula, melepas pukulan terakhir. Sekarang kau roboh, pendekar rambut emas. Dan boleh kau kerahkan seluruh pet, Gian Klambu kalau masih penasaran des. Kim Mou Eng tak dapat mengelak lagi, lawan mengejar dan di udara dia menangkis kedua tangannya bertemu lengan Tunggal Hu Beng Kui, melekat dan dua pukulan dahsyat itu mengguncangkan tempat itu. Bilang Hu Shou dan lain-lain kini mencelat oleh getaran yang ditimbulkan pukulan itu, terlempar dan terbanting. Berguling-guling dengan peki keras. Memang mereka terkejut bukan main oleh benturan tenaga sakti ini. Dan ketika mereka membuka matu dan melihat apa yang terjadi maka tampaklah Kim Mou Eng meluncur turun dan jatuh bersama lawannya di mana kaki mereka berdua tiba-tiba amblas ke tanah sementara tangan Kim Mou Eng mendorong lengan Hu Beng Kui yang hanya sebuah. Haha, kau tak tahan. Peksian Chiangmu tertekan. Kim Mou Eng pucat. Dorong, mendorong yang terjadi di antara mereka berdua memang menampakkan dirinya sebagai yang terdesak. Kim Mou Eng mengerahkan Peksian Chiang namun yang dihadapi adalah Kahi Balsin Kang. Semakin kuat dia mendorong semakin kuat pula daya tolak itu membalik. Kim Mou Eng mengeluh dan kakinya semakin melesak lagi di tanah. Dan ketika dia tak dapat berbicara sementara lawan tetawa tawa maka satu bentakan perlahan dari si jago pedang itu membuat kaki Kim Mou Eng ambles lagi sebatas paha. Bies. Kim Mou Eng mengeluh. Orang yang melihat terbelalak, suat lian ngeri dan berteriak pada ayahnya. Dan ketika kembali Kim Mou Eng mengeluh dan Hu Beng Kui tertawa bergelak tiba-tiba jago pedang itu menarik tangannya dan Kim Mou Eng pun terangkat. Naik dan terbanting di tanah. Tak kuat lagi bertahan. Karena Kahi Balsin Kang menggencat Pekian Chiang. Tenaga sakti lawan jauh lebih dasyat daripada tenaga saktinya sendiri. Kim Mou Eng menyadari bahwa dia kalah kelas. Maka begitu dadanya semakin sesak dan lawan bisa membunuhnya setiap saat tiba-tiba gencatan itu lenyap dan Hu Heng Kui menariknya dari tanah dan membuang sisap pukulan itu ke kiri. Biar pohon di sebelah berderak roboh. Kim TOU Eng tadi berkutat dan siap mati, betapapun tak mau dia memohon ampun. Satu kegagahan yang membuat Hu Beng Kui terbelalak, kagum. Tapi karena jago tua ini tak bermaksud membunuh lawannya dan janji 15 jurus sudah ditepati maka dengan mudah Hu Beng Kui menarik lawannya itu, membuang seluruh tenaganya dan melempar tenaga itu pada pohon di samping. Korban jiwa tak ada dan Kim Mou Eng pun selamat. Dan ketika pendekar rambut emas terbanting dan jatuh terduduk di sana maka Suat Lian berkelebat berseru cemas. Tuaku, kau tak apa-apa. Kim Mou Eng batuk-batuk. Dia tak dapat menjawab segera karena dadanya ampak, sesak editor. Koma Suat Lian sudah mengurut dan memijat sana-sini, membuatnya jengah. Tapi ketika dia bangun berdiri dan mendorong gadis itu maka dengan perlahan dia berkata bahwa dirinya tak apa-apa, kecuali lelah. Tidak, aku tak apa-apa, Lian Moi. Kecuali kehabisan tenaga. Ayahmu hebat, dia benar-benar. Bukan tandinganku dan terhoyung menghadapi pendekar itu Kim Mou Eng menjura, betapapun lawan bermurah hati. Hu Tai Hiap, terima kasih atas kemurahanmu. Kau benar-benar hebat. Kini aku mengaku bahwa dengan peksian cilang pun aku bukan lawanmu. Ilmu silatmu hebat dan maju luar biasa pesat. Entah apa itu dan bagaimana kau menciptakannya. Hahaha Hu Beng Kui gembira, memandang bilang Hu Syo dan lain-lain. Sekarang kalian percaya, bilang lo Su Hu? Dan aku mampu menghadapi enam iblis dunia itu. Tenanglah, ketua kalian akan kuambil dan akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tunggu saja dan Hu Beng Kui yang berkelebat menggerakkan kakinya tiba-tiba menghilang dan sudah lenyap dari tempat itu, tidak banyak bicara lagi dan puterinya pun disambarnya. Suat Lian berteriak namun Seng Ayah tak peduli. Saat itu juga jago pedang ini lenyap seperti munculnya, orang tak tahu ke manakah dia, ke kiri ataukah ke kanan. Dan ketika seminggu kemudian bilang Hu Syo dan lain-lain terkejut melihat ketua mereka sudah ada di tempatnya masing-masing maka kegemparan baru muncul karena kata-kata si jago pedang ditepati. Bikong Hu Syo dan Suon Chong Tojin serta ketua-ketua yang lain sudah kembali ke gunung, diselamatkan dan ditolong jago pedang itu. Dan ketika mereka bercerita betapa dahayatnya pertempuran atau perkelahian menghadapi enam iblis dunia ini maka Bikong Hu Syo maupun Yang Iain tak habis-babisnya memuji Hu Tai Hiap. Dasyat, dasyat sekali. Mirip kejadian di Bukit Malaikat ketika enam iblis itu menghadapi Sian Su. Su Heng melihat pertandingan itu. Pin Cheng melihatnya Sute. Tapi setelah itu tak dapat mengikuti karena getaran atau ledakan pukulan mereka mengguncangkan bumi. Tanah dan batu berhamburan, semua menjadi hiruk pikuk dan kejadian di Bukit Malaikat terulang. Sungguh ini peristiwa menegangkan yang membuat jantung Pin Cheng serasa copot. Bilang Hu Syo dan lain, lain tertegun. Bikong Hu Syo, Su Hengnya, segera menceritakan kedasyatan perkelahian itu, betapa langit tiba-tiba menjadi gelap dan pukulan seperti petir menyambar-nyambar. Segala penjuru seakan diguncang perkelahian itu dan mereka terpental-pental. Bumi yang diduduki seolah berpegas akibat getaran suara pukulan. Mereka berkali-kali jatuh bangun dan bucat menenangkan diri, mau bersama di namun tak dapat. Mereka seakan berada di sebuah badai dasyat, tenggelam dalam sebuah perahara dan tak seorang pun di antara mereka tak diguncang-guncang. Mereka sebagai tokoh-tokoh terkenal dilanda rasa takut yang hebat, sungguh mencengangkan. Dan ketika cerita diakhiri dengan syukur dan rasa terima kasih yang besar terhadap jago pedang itu maka Bikong Hu Syo merangkapkan kedua lengannya. Omi Tobut, Buddha masih menyelamatkan Pin Cheng dan kawan-kawan. Syukur ada Hu Tai Hiap. Dia pantas menjadi penyelamat dan jago tanpa tanding. Ya, dan kami telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai Beng Cu, Su Heng. Kami minta Su Heng dan ketua-ketua yang lain mendukung dan meresmikan ini. Bilang Hu Syo lalu menceritakan masalahnya, bahwa dia dan wakil-wakil ketua yang lain gelisah dan bingung mencari seorang jago, berjanji akan memberi imbalan dengan mengangkat jago itu sebagai Beng Cu, pemimpin dunia persilatan. Dan karena itu sudah pantas diberikan pada Hu Tai Hiap dan Bikongs jenak tertegun tapi setuju tiba-tiba Hu Syo ini mengebutkan lengan bajunya berkata berseri. Omi Tobut, Pin Cheng setuju. Hu Tai Hiap memang pantas menduduki jabatan itu dan tak ada salahnya menerpati janji. Pin Cheng akan kirim utusan pada ketua-ketua yang lain untuk meresmikan Hu Tai Hiap sebagai Beng Cu. Begitulah, tak lama kemudian Hu Syo ini mengirim utusan. Yang dikirim tentu saja Suteni, bilang Hu Syo, kebetulan mendapat urusan pula dari partai-partai yang lain, Hong San, Leong San dan Kun Lun serta partai-partai lain yang ketuanya telah diselamatkan Hu Beng Cu. Masing-masing telah mendengar keterangan. Wakilnya akan keputusan mereka dulu, bahwa siapa dapat menyelamatkan ketuanya di alah Beng Cu yang anggap. Yang akan menduduki tempat terhormat di dunia persilatan. Jabatan yang masih di atas jabatan ketua, ketua partai sendiri. Dan ketika hari itu utusan saling kunjung-mengunjungi maka tak lama kemudian Cebu, tempat tinggal Hu Beng Cu dijadikan markas atau pusat kedudukan Beng Cu. Hu Beng Cu atau Hu Tai Hiap diangkat secara resmi sebagai pemimpin dunia Kang Ou, disambut ketawa bergelak oleh si jago pedang itu dan semua orang bergembira. Jago pedang yang sudah ternama ini menjadi kian tersohret. Enam iblis dunia tiba. Tiba, menghilang dan tak ada kabar beritanya. Dan ketika dunia Kang Ou sudah resmi dipimpin jago pedang ini dan semua ketua partai tunduk di bawah perintahnya maka sesuatu yang mengejutkan dan akan terjadi bakal mengegerukan semua orang. Ibu, siapakah ayahku? Sebenarnya pertanyaan ini diluncurkan seorang anak laki. Laki kepada ibunya. Anak itu berusia kurang lebih lima tahun, tampan dan bersih dan sekali lihat orang tahu bahwa anak ini bukan anak sembarangan, sikap kebangsawanan ada pada diri anak itu, pada matanya, pada gerak geriknya. Dan ketika seng ibu, wanita cantik, berusia tiga puluhan tahun menghala nafas panjang dan menarik nafas itu maka ibu ini bertanya. Itu ci, untuk apa kau tanyakan ini pada ibumu? Buat apa? Aku mendengar rejekan anak-anak hon, ibu. Katanya suamimu itu anakmu sendiri. Hus, siapa bilang seng ibu terkejut, bangkit dan melepaskan anak itu dan terbelalak dengan muka berubah. Dia tersentak dan kaget oleh pertanyaan puteranya ini. Dan ketika seng anak berdiri tegak dan tidak segera menjawab tiba-tiba seng ibu terisak dan menangis terseduh-seduh. Itu ci, kau lancang. Kau kurang ajar, ku tampar nanti. Anak itu menunduk. Ibunya yang menangis terseduh-seduh tiba-tiba melempar diri ke kamar, tengkurap di atas pembah ringan. Dan sementara dia melenggong dan terkesima memandang ibunya maka anak ini pun melangkahkan kaki dan memeluk ibunya itu. Ibu, apakah aku salah? Baiklah, aku tak akan menanya hal itu lagi, tapi usil anak, anak hon itu dan jangan biarkan mereka memperolok aku. Kau Cun, ibu muda ini mengguguk. Dialah wanita yang selalu bernasib malang itu, hari itu suaminya kedatangan tamu dan anak-anak para tamu itu, putera menteri dan pejabat dari kota raja diutus kaisar untuk mengamati perkembangan bangsa liar, di mana Kau Cun tinggal dan kini mempunyai tiga orang putera, seorang anak laki-laki dan dua lainnya perempuan. Dan ketika hari itu itu C, anaknya laki-laki bertanya dan menusuk perasaannya dengan siapakah ayahnya maka wanita ini menangis dan terseduh-seduh. Memang tak dapat disalahkan. Anak, melalui pergaulan dan lingkungan mulai mendapat pengalaman dan perkembangan batin. Apa yang didengar itulah yang diserap, apa yang dilihat itulah yang didapat. Dan ketika itu C bermain dengan anak pembesar-pembesar itu dan kebetulan di antara mereka ada yang mendengar tentang riwayat Kau Cun maka anak-anak itu mengejek itu C dan menghinanya. Itu C marah dan kini bertanya pada ibunya. Tapi melihat ibunya menangis dan tidak menjawab pertanyaannya tiba-tiba anak ini menggigit bibir dan mengguncang-guncang ibunya. Sudahlah, aku tak akan bertanya lagi, ibu, diamlah. Kau Cun akhirnya menghentikan tangisnya. Seng anak dipandang, bentrok dengan metu yang bening itu dan Kau Cun seolah beradu pandang dengan mendiang suaminya pertama, Rajahu. Metu itu keras namun lembut. Kau Cun tak dapat menahan diri dan disambarnya lah anaknya itu, kembali dia menangis terseduh-seduh. Tapi ketika itu C berontak dan lepas dari pelukannya maka anak ini berkata marah. Ibu, aku tak mau kau menangis. Diamlah atau aku pergi. Kau Cun terkejut. Itu C berdiri berang memandang ayah, wanita ini tersentak dan lagi-lagi kaget. Itulah sikap Rajahu dulu kalau kata-katanya tak mau diturut, kini anaknya mewarisi dan tertegunlah wanita cantik ini. Namun mengusap air matanya menghentikan tangis. Kau Cun mengangguk dan meraih anaknya itu, gemetar. Terima kasih telah menonton.